Penyelenggaraan administrasi surat izin mengemudi Polresta Pontianakota memberikan cindera mata bagi pemohon yang menggunakan masker unik. Hal tersebut untuk memberikan dampak positif bagi pemohon SIM yang datang ke Satpas guna pengurusan SIM. Sebagai salah satu bentuk untuk mendisiplinkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Satuan Penyelenggara Surat Izin mengemudi Polresta Pontianakota membuat sayembara bagi pemohon. Pasalnya bagi para pemohon SIM yang melakukan pembuatan SIM akan mendapat cindera mata, asalkan saat melakukan permohonan menggunakan masker unik. Penggunaan masker unik ini nantinya akan dinilai oleh petugas pelayanan, sehingga masyarakat dapat berlomba-lomba mengikuti sayembara ini. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan SIM, baik buat baru atau perpanjang, kita berikan hadiah, jadi kita buat saembara, para masyarakat yang ingin mengurus SIM akan dilakukan penilaian. Penilaiannya masker terunik, jadi silakan berlomba-lomba menggunakan masker unik, kita akan memberikan hadiah dan itu sudah dilakukan penilaian setiap hari oleh petugas Satpas. Kapolresta Pontianakota menambahkan, selain masker unik, kriteria lain yakni efisiensi mempat masker, apakah sesuai dengan penggunaan, sehingga dinilai dapat tertular COVID-19. Dari Pontianak, UU Junior AINews melaporkan.